Intro Shalom sahabat gebadah apa kabar hari ini? Kiranya kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi Masih bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing Dan hari ini kita akan melanjutkan gerakan baca dengan Alkitab Dengan Injil Markus pasal 12 dan pasal 13 Di bagian akhir pasal 11 kita telah membaca tentang pemuka agama yang datang Dan bertanya kepada Tuhan Yesus dengan kuasa apa dia menyucikan baik Allah Karena itu pasal 12 berisi beberapa kontroversi yang terjadi di hari Selasa dalam Minggu Sengsara Pertama Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan penggarap kebun anggur yang jahat Penggarap kebun anggur tidak menerima kedatangan putra Tuhannya Justru membunuh dia untuk mengambil alih kebun anggur Tuhannya Para pemuka agama tahu bahwa mereka lah yang Tuhan Yesus maksud dalam perumpamaan tersebut Jadi mereka berusaha menangkap Tuhan Tetapi gagal karena mereka takut pada orang-orang di sana Kedua untuk menyerang Tuhan Yesus mereka melemparkan pertanyaan yang sulit dijawab Yaitu tentang membayar pajak kepada Kaisar Jika Tuhan menjawab bayarlah Tuhan akan dianggap sebagai pengkhianat yang mendukung pemerintah Romali Tetapi jika Tuhan Yesus menjawab jangan bayar pajak Mereka juga akan menuduh Tuhan Yesus memberontak melawan Roma Namun Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini dengan hikmat yang luar biasa Dia berkata berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Yang ketiga Tuhan Yesus diserang melalui pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan Sekali lagi Yesus menjawab dengan penuh hikmat Dia berkata bahwa Allah adalah Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub Bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang yang hidup Keempat seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus sedang hukum manakah yang paling utama Tuhan Yesus pun menjawab dengan berkata Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, jiwamu, hakal budimu, dan kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti kepada dirimu sendiri Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ia adalah anak keturunan Daud sekaligus sebagai anak Allah Pasal ini kemudian diakhiri dengan kisah ahli Taurat dan janda miskin yang memberi persembahan Yesus menunjukkan bahwa ahli Taurat hanya meninggikan diri Tetapi Tuhan Yesus memuji iman janda miskin yang memberikan segala miliknya pada Tuhan dengan kasih Pasal 13 disebut juga sebagai kitab wahyu kecil Berisi ajaran Tuhan Yesus tentang air jaman Yesus berkata bahwa Yerusalem akan diruntukkan hingga tidak tersisa Lalu para murid bertanya kapan itu akan terjadi dan apa sih tandanya Selanjutnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon arah Saat rantingnya melembut dan mulai bertunas Nah berarti musim panas sudah dekat Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga saat kedatangan Tuhan sudah dekat Yesus memberikan perintah untuk memandang Tuhan yang akan kembali dan selalu berjaga-jaga Sebab kita tidak tahu bila manakah waktunya tiba Kiranya sudara tetap berjaga-jaga dengan firman dan hidup senantiasa berkemenangan Sekarang mari kita membaca Markus Pasal 12 dan Pasal 13 bersama-sama Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain Dan ketika sudah tiba musimnya Ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya Lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya Dan sangat mereka permalukan Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi Dan orang ini mereka bunuh Dan banyak lagi yang lain Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka Katanya Anakku akan mereka segani Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Maka warisan ini menjadi milik kita Mereka menangkapnya dan membunuhnya Lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu Lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu Tetapi mereka takut kepada orang banyak Jadi mereka pergi dan membiarkan dia Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus Untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar Atau tidak Haruskah kami bayar Atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka Lalu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat Lalu mereka bawa Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mereka sangat heran mendengar dia Datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki Yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki Mati dengan meninggalkan seorang istri Tetapi tidak meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu Adalah tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin dengan seorang perempuan Dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan Lalu yang kedua Juga mengawini dia Dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan Demikian juga dengan yang ketiga Dan begitulah seterusnya Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan Dan akhirnya Sesudah mereka semua Perempuan itu pun mati Pada hari kebangkitan Bila mana mereka bangkit Siapakah yang menjadi suami perempuan itu Sebab ketujuhnya telah berisikan dia Jawab Yesus kepada mereka Kamu sesat Justru karena kamu tidak mengerti Kitab suci maupun kuasa Allah Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di sorga Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa Dalam cerita tentang semagduri Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya Akulah Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakob Ia bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Kamu benar-benar sesat Lalu seorang ahli Taurat Yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki Bersoal jawab dan tahu Bahwa Yesus memberi jawab yang tepat Kepada orang-orang itu Datang kepadanya dan bertanya Hukum manakah yang paling utama Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus Tepat sekali guru Benar katamu itu Bahwa dia Esa Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia Memang mengasihi dia dengan segenap hati Dan dengan segenap pengertian Dan dengan segenap kekuatan Dan juga mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Adalah jauh lebih utama Daripada semua korban bakaran Dan korban sembelihan Yesus melihat bagaimana bijaksananya Jawab orang itu Dan ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Dan seorang pun Tidak berani lagi Menanyakan sesuatu kepada Yesus Pada suatu kali Ketika Yesus mengajar dibait Allah Ia berkata Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan Bahwa Mesias adalah anak Daud Daud sendiri oleh pimpinan roh kudus berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu Daud sendiri menyebut dia Tuannya Bagaimana mungkin ia anaknya pula Orang banyak yang besar jumlahnya Mendengarkan dia dengan penuh minat Dalam pengajarannya Yesus berkata Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat Yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Dan di tempat terhormat dalam perjamuan Yang menelan rumah janda-janda Sedang mereka mengelabui mata orang Dengan doa yang panjang-panjang Mereka ini Pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak Memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Janda miskin ini memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang Ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini Memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Ketika Yesus keluar dari baik Allah Seorang muridnya berkata kepadanya Guru Lihatlah Betapa kokohnya batu-batu itu Dan betapa megahnya gedung-gedung itu Lalu Yesus berkata kepadanya Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini Tidak satu batu pun Akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Ketika Yesus duduk di atas bukit zaitun Berhadapan dengan baik Allah Metrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas Bertanya sendirian kepadanya Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Akan datang banyak orang Dengan memakai nama aku Dan berkata Akulah dia Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Dan apabila kamu mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Janganlah kamu gelisah Semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat Dan akan ada kelaparan Semua itu Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Tetapi kamu ini Hati-hatilah Kamu akan diserahkan kepada majelis agama Dan kamu akan dipukul di rumah ibadat Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja Karena aku Sebagai kesaksian bagi mereka Tetapi injil Harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa Dan jika kamu digiring dan diserahkan Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan Tetapi katakanlah Apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga Sebab bukan kamu yang berkata-kata Melainkan roh kudus Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya Dan akan membunuh mereka Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Ia akan selamat Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya Para pembaca hendaklah memperhatikannya Maka orang-orang yang di Yudea Haruslah melarikan diri ke pegunungan Orang yang sedang di peranginan di atas rumah Janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya Dan orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil Atau yang menyusukan bayi pada masa itu Berdoalah Supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin Sebab pada masa itu Akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia Yang diciptakan Allah Sampai sekarang Dan yang tidak akan terjadi lagi Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya Tuhan mempersingkat waktunya Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu Lihat Mesias ada di sini atau Lihat Mesias ada di sana Jangan kamu percaya Sebab Mesias-Mesias palsu Dan Nabi-Nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda Dan mujizat-mujizat dengan maksud Sekiranya mungkin Menyesatkan orang-orang pilihan Hati-hatilah kamu Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu Tetapi pada masa itu Sesudah siksaan itu Matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu Orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya Dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Tetapi tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di sorga tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak saja Hati-hatilah Dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah waktunya tiba Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah tuan rumah itu pulang Menjelang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Terima kasih